Dalam persidangan kasus penimbunan BBM ilegal, saksi berikan keterangan terhadap terdakwa perkara kebakaran gudang BBM ilegal di kawasan lingkar barat Kota Jambi, yakni Ari Pandu, Eli, dan Dasman. Sidang yang dilaksanakan pada 23 November 2022 terkait perkara kebakaran gudang BBM ilegal di kawasan lingkar barat Kota Jambi. Sidang dipimpin oleh Ketua Hakim Rio Destrado dengan hakim anggota Hakim Budi dan Hakim Dini. Jaksa penuntut umum hadirkan empat orang saksi, yakni Bismar dan Susi Lawati, sebagai pekerja laundry dan cucian mobil. Erli Asna Ginting, pemilik usaha laundry dan cucian mobil, serta Lamsanuddin Tanamas, kepala cabang CV Jaya Abadi Teknik. Menurut keterangan Muhammad Gempa Awalion selaku jaksa penuntut umum, saksi Erli Asna yang merupakan pemilik laundry dan cucian mobil, mengalami kerugian sekitar 60 juta rupiah. Dan saksi Lamsanuddin, kepala cabang Jaya Abadi Teknik, mengalami kerugian sekitar 100 juta rupiah. Ya, seperti yang sama-sama kita dengar tadi, saksi dari pindah atau pemilik laundry itu mengalami kerugian kurang lebih 60 juta ya. Kemudian ada saksi yang mempunyai usaha Jaya Abadi Teknik, untuk diketahui, peran tiga terdakwa yang disidangkan tersebut, yakni Ari Pandu, merupakan pemilik gudang minyak. Erli merupakan istri Ari Pandu, ikut membantu menjalankan usaha tersebut. Dan Dasman, merupakan sopir truk tangki, yang digunakan untuk mengangkut minyak ke perusahaan pembeli. Terhadap tiga terdakwa tersebut, didakwakan dengan sejumlah pasal tentang minyak dan gas bumi, yakni Pasal 53 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas, Junto Pasal 40 Angkat 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Junto Pasal 23A Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas, Junto Pasal 55 Aet 1 KUHP. Iqbal Jek TV, Melaporkan